Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Saya! Loh, kamu nggak mau masuk surga? Mau, Pak! Kenapa nggak angkat tangan? Mau berangkat sekarang! Mama, Mama, kemarin kan aku minta 800 juta buat beli mobil. Ternyata, kelebihan ini masih ada kembaliannya. 300 juta lagi aku kembaliin ke Mama ya. Aduh, kenapa nggak kamu abisin aja sih? Yaudah-udah, Mama males, Am megang uang segitu terlalu kecil. Kamu abisin aja uangnya. Ah, yaudah. Mama, besok bayarin hotel aku ya 80 juta di Singapur. Soalnya aku besok mau pergi ke Singapur. Ya ampun, adek. Kamu ngapain sih minta bayarin hotel? Nggak usah-ngusah besok Mama beliin kamu aja rumah di Singapur. Jadi kamu nggak usah-pesen hotel. Nanti ya, besok Mama langsung beliin rumah buat kamu di Singapur. Oh, yaudah, Ma. Sekalian aja beli rumahnya di Singapur. Sekalian juga kalau bisa beliin mobilnya ya, Ma. Kalau itu udah pastilah Mama beliin kamu mobil. Masa iya Mama beliin kamu rumah tapi nggak beliin kamu mobil? Nanti kamu di Singapur naik ke apa kalau nggak ada mobil? Yaudah, nanti Mama beliin juga mobilnya. Pasti puasa hari ini bakalan full sampe maghrib nih. Secara, aku kan saurnya pake nasi satu mejikon. Beberapa jam kemudian. Duh, cape banget main bola. Aus lagi. Ya lagian puasa-puasa gini main bola. Kenapa, Iman? Eh, udah. Jangan marah-marah. Nanti batal loh. Oh, iya. Duh, aku harus banget, Duh. Sama. Mana masih jam sembilan lagi. Ah, aku nggak tahan. Aku mau beli minum, ah. Eh, istighfar. Masih puasa, Don. Besok aja lah puasanya. Astagfirullah. Tahan, Don. Sesungguhnya orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan adalah orang yang merugi. Seger ya, Dok? Iya, Bu Guru. Aldo sama Doni buka diem-diem, Bu. Eh, mampus. Mati, Bu.